Hoi guys, pada video kali ini kita akan coba membuat alat unik dan berguna banget Nah, contohnya ini ada jarum pentul ya Nah, kalau kalian punya jarum pentul seperti ini di rumah kalian Dan juga kabel charger HP yang sudah rusak Itu jangan dibuang guys Karena kita bisa membuat sebuah alat yang sangat unik, keren, dan berguna banget dari kedua alat ini Nah, buat alat apa? Simak videonya guys Oke guys, jadi kita siapin dulu gunting ya Nah, ini dia kabel charger yang sudah rusak Kita coba potong aja Nah, biasanya guys ya, kalau di charger HP ini, itu ada 4 kabel Nah, ini karena bukan charger HP, ini kabel dari bekas lampu emergensi Jadi dia cuma ada 2 seperti ini Nih, kalian perhatikan ya, warna putih dan juga warna hitam Biasanya putih warna plus dan hitam warna min ya, kayak gitu Oke, jadi saya akan coba bandingin ya, 2 buah kabel Nah, ini kabel 1, nah kayak gini isinya Oke, seperti ini Dan juga, nah jadi untuk kabel HP biasanya kayak gini bentuknya guys Nah, kayak gini ya, dia ada 4 buah kabel Warna hijau, putih, dan merah, dan hitam Seperti itu Nah, marap hijau putihnya kita potong aja Nah, kita akan coba manfaatin warna merah dan hitamnya Karena ini adalah plus dan min ya Oke, kita akan coba cabut-cabut dulu Ya, ini kita ambil serabutnya ya Nah, seperti ini Aduh, susah banget nih guys ya Di video ini susah banget nih Oke, ternyata ini dia ya, udah jadi untuk kabel USB-nya Oke, setelah itu kita akan coba merakitnya Nah, pertama-tama kalian siapin kabel yang rada panjang ya Jadi ini kabel panjang banget nih, 1 meter lebih Nah, jadi kalau lebih panjang, lebih baik guys ya Saya ingat saja lagi, lebih panjang, lebih bagus Oke, ini dia charger HP-nya Pertama-tama kalian siapin dulu ya, lampu LED Jadi lampu LED ini kalau saya jual 150 perak guys Jadi kalau nggak bisa beli Nah, yang lebih kecil Ini ya Itu adalah positif Yang lebih besar negatif tuh di dalam isinya tuh Baloknya Oke, kita pasang ke positif LED Dengan positif USB Ya, seperti ini Oke, kita pasang seperti ini guys Ya Jadi, kalau kalian punya charger rusak ya Dan juga ada jarum pentul Langsung eksekusi guys video ini Saya ingatkan saya lagi Ini bermanfaat banget dan juga unik ya Pastinya Oke, ini udah jadi guys Nah, seperti ini Nah, seperti ini langsung aja kita kasih isolatif ya Jadi guys Alat ini tuh jarang banget ditemuin Jadi alat ini tuh bisa mendeteksi guys Jadi nanti kalian bisa ngirit banget Kalau udah buat alat ini tuh ngirit banget Nanti hasilnya Oke, kita isolatif Ini kita potong puter-puter seperti ini Nah Lalu kita puter lagi Oke, yang seperti ini Nah, ini udah jadi guys Ya, untuk puterannya Nah, ini ada dua kabel Nah, ini USB-nya Nah, hitam ini kita pasang ke kabel ini aja ya Ke kabel charging ini nih Nah, disini Oke, sebenarnya ini gak usah pake merah putih juga bisa guys Ini karena biar lebih mantep nih Biar lebih ada warna-warnanya Saya pake kabel merah dan hitam ya Seperti ini Lalu kita pasang lagi Satu lagi Oke, seperti ini Oke guys Buat kalian yang belum subscribe channel YouBagger Silahkan di-subscribe guys Gak rugi subscribe channel YouBagger ya Karena infonya bermanfaat banget Dan press ya Oke, seperti ini Nah, ini untuk positifnya Nah, langsung aja kita isolatif Ini untuk rangkaiannya udah jadi ya guys Jadi, caranya kayak gini doang guys ya Cepet banget dan gampang banget ya Jadi, kalian bisa mencontek rumah ya Abis kayak gini Kalian tonton Langsung dicontek aja ya Karena ini gampang banget Dan juga bisa kalian lakukan di rumah Semuanya bahannya pasti ada guys ya Kalau kayak gini mah Oke, kita putut lagi Nah, ingat Saya ingat-ingat lagi Ini jangan sampai tercampur ya Karena tercampur nanti akan nyala lampu LED-nya Karena kita kan coba membuat alat continuity tester ya Oke, ini satu lagi Biar lebih rapih disini Nah, kayak gini Oke guys, ini sudah jadi Nah, ini kabelnya kita rapihin dulu Kabelnya seperti ini Nah, ini dia agak belum blur ya Nah, jadi tampilan seperti ini Kabelnya ini kita rapihin Jadi, kabelnya lebih panjang Lebih baik guys Oke, seperti ini Nah, ini jadi nanti kalian bisa aplikasikan Di HP Android kalian ya Ini bermanfaat banget nih Oke, seperti ini guys Oke, jadi ini kabelnya Langsung aja kita pasang ke jarum pentulnya ya Oke, ini ada blur-blur sedikit Mohon maaf guys ya Karena kameranya belum ini nih Belum nyetel banget nih saya Oke, langsung aja kita pasang jarumnya Seperti ini Oke, kita putar-putar aja Ya, pastikan nempel dengan jarumnya ya Kalau nggak nempel nanti nggak berfungsi guys Oke, kita kasih solatip Kita putar lagi Seperti ini Oke, ini sudah tersambung ya Nah, kita akan coba pasang satu kabel lagi Ini dia Nah, ini kita agak ambil dulu kabelnya Agak banyakin lagi Serabutnya biar gampang gulung-gulungnya ya Oke, langsung aja kita pasang Nah, kita pasang ke sini guys Langsung kita gulung-gulung lagi Oke, seperti ini Nah, lalu kita libet-libet lagi Pakai solatip ya Nah, kayak gini guys Oke, ini gampang banget ya Ternyata guys ya Cuman libet-libet doangnya jadi bisa Tanpa nyolder lagi ya Oke, ini alat keren banget guys Saya akan coba buktikan di video ini Nah, jadi kayak gini alatnya Nah, ini jarumnya guys Uh, hati-hati nih Kena tangan nih Oke, seperti ini untuk alatnya Sekarang kita akan coba Pengaplikasiannya kayak gimana nih alat Simak videonya guys Oke, pertama-tama Kalian siapin HP Android kalian Nah, lalu kalian siapin juga ya Kalian juga bisa menggunakan powerbank guys Tapi saya lebih proper ke HP Android aja Nah, kita masukin ke sini Nah, setelah itu kita masukin alat yang kita buat tadi Ini dia alatnya Nah, ketika kita masukin seperti ini Pastikan OTG-nya hidup ya Untuk cetelan OTG-nya Kalau di Xiaomi ini dia Nggak usah aktif Langsung aktif guys Nah, ketika kita tempelin Seperti ini Saya akan coba tempelin Dia akan hidup guys Ya tuh Seperti ini Nah, setelah itu guys Setelah udah jadi kayak gini Kita ngecobain ya Jadi alat ini tuh berguna banget Buat kalian untuk ngecek kabel Jadi kalau ngecek kabel Kalian langsung putusin tuh kabelnya Nah, dengan alat ini Kalian nggak usah lagi Mutusin kabel guys Nggak usah buang kabel Kalau ini tinggal dipotong aja Putus yang mana Nah, contohnya kayak gini Saya akan coba Ini kabel bagus ya Ini cuma ini aja Contoh aja Nah, sebenernya Kalau kalian ngecek kabel ini Kalian tinggal tusuk aja Ke jarumnya Kayak gini contohnya nih Nah, jadi kalian ngecek kabel yang mana Misalnya rusak nih Kalian cek satu Nah, kita cek seperti ini Kalian cek nih ya Kalian tusuk Satu lagi kita tusuk Ini agak jauhan sedikit Biar lebih jelas Nah, ketika kita tusuk Apabila kabelnya masih tertambung Dia akan menyala guys Seperti ini Nah, jadi kalian cek ya Kabel mana yang mati Atau yang putus Nanti akan ketahuan Jadi kalian Ketika kabelnya udah ketahuan Yang putus yang mana Di titik dimana Kalian nggak usah lagi Ganti kabel Langsung potong yang itu aja Kalian sambung Jadi kan lebih irit ya Contohnya seperti ini Kita akan coba cek rollnya Nah, ini kita tempelin ke dalam sini Satu Nah, dia akan hidup Seperti itu Jadi keunggulannya ini Kita bisa ngecek kabel yang Kita tusuk kayak gitu guys ya Jadi nanti tau Yang mana yang putus Nah, jadi Nah, contohnya seperti ini Tuh, dia akan hidup Jadi kalian Kita bisa menentukan Kabel yang putus yang mana Jadi kita lebih irit kabel Nah, jadi nanti kita Titik yang putus yang mana Kita putusin disitu Dan kita sambungnya disitu Jadi kita nggak usah buang kabel lagi Kan lebih irit ya kan Seperti itulah Nah, terima kasih telah nonton video ini Wassalamualaikum Wr Wb Jangan buang kabel lagi Setelah nonton video ini guys Oke Selamat Mencoba Dan Eksekusi ya